Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ASDM memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM selama Ramadan hingga Lebaran aman. Sejumlah persiapan sudah dilakukan dalam mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM. Menteri ASDM Ignatius Jonan mengatakan pihaknya meminta masyarakat untuk tidak khawatir atas pasokan dan ketersediaan BBM. Jonan mengatakan pihaknya memastikan kantong-kantong BBM yang menjadi pusat keramaian masyarakat tetap aman ketersediaannya. Jaminan ketersediaan BBM bakal berlaku untuk semua jenis baik BBM subsidi maupun non-subsidi. Tempat pariwisata dan jalur mudik menjadi prioritas alokasi pasokan BBM. Untuk memastikan persiapan itu, Jonan menginstruksikan kepada PT Pertamina dan semua pihak untuk menindak lanjuti hal itu. Pihaknya akan melakukan pantauan langsung sepekan, memasuki bulan Ramadan serta memastikan penyelesaian kesiapan pasokan BBM jelang dan memasuki bulan Ramadan. Terima kasih. Terima kasih.